Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 46. Tak terlalu salah bila dikatakan bahwa Ang Sui Kiyai saja, satu bendera dalam Bengkau, sudah cukup untuk melayani partai biasa dalam Kang Ou. Melihat begitu, Bu Kiyai merasa sangat terhibur, karena itulah suatu tanda bahwa Bengkau mempunyai hari depan yang gilang-gemilang. Tak lama kemudian Tong Yang keluar dari dalam hutan dengan tindakan lebar. Ia menghampiri Bu Kiyai dengan paras muka bingung. Sambil membungkup ia berkata, melaporkan kepada Kau Ju, bahwa Tong Yang menunggu hukuman. Ada apa? Tanya Bu Kiyai. Aku telah memerintahkan orang duaku untuk menjaga tawanan. Jawabnya, di luar dugaan, orang dua itu telah berhasil merampas senjata orang duaku dan membunuh diri. Aneh sungguh. Kata Bu Kiyai dengan kaget. Dengan diiring tokoh dua Bengkau, ia segera masuk ke dalam hutan. Benar saja, para tawanan Busan Pang dan Ngkau Hotong sudah menjadi mayat dan menggelepak di tanah. Enam orang dari delapan penjaga mendapat luka dan mereka berlutut untuk mendapat hukuman. Apa benar mereka bunuh diri? Tanya Bu Kiyai. Melapor kepada Kau Ju. Kata pimpinan rombongan penjaga itu. Mereka menyerang kami secara mendadak dan merampas senjata kami akan kemudian bunuh diri. Dalam melakukan perbuatan itu, mereka tak pernah mengucapkan sepatah kata. Bu Kiyai manggut duakan kepalanya. Bukan salah kalian, bangunlah. Katanya. Terima kasih atablas kasihan kau ko. Kata pemimpin itu. Bu Kiyai segera memeriksa luka para tawanan, dan ternyata, mereka memang bukan dibunuh orang. Di antara mayat dua itu terdapat seorang yang masih belum putus jiwa, sebelah lengannya masih bergerak dua. Bu Kiyai segera membungkuk dan menotok lengtai hiatnya, sambil mengirim kiu yang cinhie. Orang itu perlahan-lahan tersadar. Mengapa kau bunuh diri? Tanya Bu Kiyai. Jawab orang itu dengan suara terputus dua. Siapa yang takut mati tak diberi ampun? Tidak. Diberi ampun Bu Kiyai terkejut ia ingat, bahwa selama pertempuran ia pernah mendengar teriakan begitu di lareng gunung dan sebagai akibatnya pihak musuh berkelahi secara nekat duaan. Ia sekarang mengerti, bahwa dibalik teriakan itu tersembunyi rahasia hebat. Siapa yang tak memberi ampun? Tanyanya. Keluarga kutua muda istri anak, semua dalam tangan orang. Jawabnya. Dalam tangan siapa? Kami akan menolong kau. Kata pula Bu Kiyai. Orang itu menggeleng dua kepalanya. Ia tersenyum getir, kepalanya terkulai dan nafasnya terhenti. Yosiau dan yang lain dua saling memandang. Mereka tak dapat menembus teka-teki itu. Sesudah memerintah Ang Sui Kiyai mengubur mayat dua itu Bu Kiyai segera mengajak Intian Cheng, Yosiau, Wiat Itxiau dan yang lain dua kegubuk untuk mendamaikan urusan ini. Dari keterangan orang itu, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa keluarganya ditahan oleh seorang yang berkuasa dan kalau dia tak berkelahi mati duaan, keluarganya akan dibinasakan. Kata Feng Eng Jiok. Siapa orang itu yang mempunyai kekuasaan begitu besar, sehingga dia bisa menindih begitu banyak orang gagah dari parta dua persilatan? Siapa manusia itu yang dapat menahan begitu banyak keluarga? Kecuali Bu Kiyai tokoh dua bengkau adalah orang dua berpengalaman. Tapi mereka tak bisa merabah siapa adanya orang itu. Menurut pendapatku urusan ini ada sangkut lautnya dengan Gu Bi Ye Pei. Kata Kou Tian. Ho An Chong itu menggunakan pedang Iai Tian Kiam, biat Kou sangat beracun dan mungkin sekali, sebab tak unggulan melawan kau cu kita. Dia menyuruh orang dua itu datang kemari. Bukan begitu. Kata Leng Kiam. Mengapa bukan? Tanya Chiu Tian. Leng Kiam tidak menjawab. Ku rasa soal menahan keluarga berbagai partai terpisah dari soal serangan enam partai besar. Kata Sue E Poetek. Dalam serangannya itu, keenam partai pasti tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami kegagalan. Biat Chiu Tzu Tai dan sejumlah kawannya adalah orang dua yang sangat sombong dan mereka tentu tak pernah ingat perkataan kalah. Maka itu tidak bisa jadi mereka lebih dahulu sudah mempersiapkan sebuah siasat lain untuk menyerang kita. Semua orang membenarkan perkataan Sue E Poetek. Anda kata kau benar, tapi siapa musuh kita itu? Tanya Kou Tian. Aku pun tak tahu. Jawab Sue E Poetek. Kalau Seng Kun belum binasa, kita bisa menuduh dia. Sesudah berunding beberapa lama, mereka belum juga mendapat kemajuan. Ku rasa urusan ini bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Kata Buk Yai akhirnya. Soal penting yang kini dihadapi kita adalah menyeberangi lautan untuk menyambut Kim Mo Seong. Tugas ini harus dilakukan oleh ku sendiri, siapa yang ingin ikut. Semua orang segera berbangkit dan menjawab kami semua bersedia untuk mengiring kau cu. Jangan terlalu banyak. Kata Buk Yai. Di samping itu ada beberapa urusan besar yang perlu diurus. Begini saja, Yo Chosu dan Su Chun berdiam di Kong Beng Teng untuk membangun lagi dan menjaga pusat kita. Kim, Bok, Soe, Hwe, Tung Kho Heng Kie pergi ke berbagai tempat untuk mengumpulkan lagi anggota dua kita yang sudah terpencar dan menyampaikan tiga janji yang sudah disetujui. Kakek dan Paman coba menyelidiki musuh yang bersembunyi itu dan berbareng coba mencari Kong Beng Ye Oesu serta Chie San Leongong. Tugas Wiy Ye Ho Ong ialah pergi menemui Chie Bun Jin ke enam partai besar untuk memberitahukan perubahan dua di dalam Beng Kau. Andai kata Ho Ong tidak dapat mengubah musuh menjadi sahabat, tindakan ini setidaknya akan dapat menunda permusuhan untuk sementara waktu. Kutahu tugas ini bukan tugas enteng. Tapi dengan kebijakannya, ku percaya Ho Ong akan berhasil. Aku sendiri bersama Gero Sian Jin akan melayari lautan guna menyambut Chie Ho Ato. Sebagai seorang kau cu, setiap perkataan bu kia adalah undang dua yang tidak dapat dibantah. Semua orang lantas saja menggangguk dan menerima baik perintah itu. Tia. Tiba dua poet Hwe berkata aku ikut, ku ingin melihat gunung es. Seng ayah tersenyum kau harus memohon pada kau cu. Jawabnya aku tidak berkuasa. Si Nona memoyongkan mulutnya, tapi ia tak dapat berkata apa dua lagi. Bukie tertawa. Ia ingat, waktu mengantar poet Hwe ke si He, si Nona sering meminta ia bercerita dan ia sering menceritakan pengalamannya di pulau Heng Hwe Er Tu. Berkali dua ia menceritakan keindahan pulau itu dengan beruang putihnya, kera api, ikan dua aneh dan sebagainya. Maka itu tidaklah heran kalau sekarang poet Hwe ingin mengikut. Poet Hwe moi moi. Katanya pelayaran ke penghwe itu banyak bahayanya. Tapi jika kau tak takut dan Yoko Su meluruskan biarlah Yoko Su dan Kasama dua ikut. Takut apa? Kata si Nona sambil menepuk-nekpuk tangan. Tia biarlah kita berdua mengikut Bukie bukan mengikut kau cu. Sambil mengawasi Bukie, Yosiau hanya mengangguk. Kalau begitu aku ingin minta bantuan Leng Sian Seng untuk menjaga Kong Beng Teng dan untuk sementara waktu Subun ditaruh di dalam kekuasaannya. Baiklah. Sungguh bagus. Teriak Ciu Tian. Ciu Heng bagus apa? Tanya Suwe Epoetek. Beng kau menaruh penghargaan begitu tinggi kepada Leng Kya merupakan suatu penghormatan besar untuk Ngero Sian Jin. Jawabnya di samping itu, dalam perjalanan ini, entah berapa lama kau cu harus terombang ambing di tengah lautan. Dengan ada Yoko Su bakal tak terlalu kesepian. Mereka bisa beromong dua. Jika Leng Kiam yang pergi, maka kau cu seperti juga mengajak sepotong balok. Semua orang tertawa terbahak dua. Leng Kiam tidak jadi gusar, tapi ia pun tak tertawa. Ia bersikap seperti tak dengar gurawan Ciu Tian. Sesudah bersantap, semua orang lantas pergi mengasuh. Sebelum berangkat Bukie minta Poet Huyai membuka rantai Hian Tiat yang merantai Xiao Chiu. Tapi anak kunci hilang dalam tumpukan puing dan tak dapat dicari. Tak apa. Xiao Chiu dengan suara tawar. Suara rantai ini bahkan lebih merdu kedengarannya. Xiao Chiu kau tunggulah di Kong Bengteng dengan hati tenang. Bukie menghibur aku akan meminjam Tu Leong Tu dari Chia Hoa Tong untuk memutuskan rantai ini. Xiao Chiu menggeleng duakan kepala. Ia tak menyaut. Pada keesokan paginya, Bukie dan rombongan berpamitan kau cu kau adalah seorang yang bertanggung jawab atas mati hidupnya Bengkau. Kata Seng Kiam. Ku harap kau menjaga diri baik dua. Terima kasih. Jawab Bukie Leng Sian Seng dalam menjalankan tugasmu, kau akan banyak capai. Hati dua ikan aneh akan makan kau. Kata Leng Kiam kepada Chiu Tian. Dengan rasa terharu Chiu Tian mencekal tangan Leng Kiam merat dua. Kecintaan antara Ngao Sian Jin menyerupai kecintaan saudara kandung sendiri. Hari ini Leng Kiam melanggar kebiasaannya dan bicara lebih banyak. Hal ini sudah terjadi karena kegoncangan hatinya. Bersama-sama Subun, Leng Kiam mengantar rombongan kau cu sampai di kaki Kongbengteng dan dengan perasaan berat mereka berpisahan. Sesudah berlalu seratus li lebih rombongan Bukie bermalam di gurun pasir. Kira dua tengah malam, tiba dua Bukie mendengar suara ting-ting-ting-ting. Sesudah memiliki Kiu yang cinkeng panca inderanya sepuluh kali lebih tajam dari manusia biasa. Ia kaget, bangun dan lantas berlari dua ke arah suara itu. Sesudah melewati beberapa li, jauh dua ia lihat sebuah titik hitam yang bergerak ke arahnya dan makin lama makin besar. Tiba dua ia bergerak. Siaw Siaw. Mengapa kau datang? Orang itu memang bukan lain daripada si Nona. Melihat Bukie ia lantas menangis keras. Anak baik. Sudahlah jangan menangis. Kata Bukie seraya menepuk dua pundak si Nona. Tapi si Nona jadi makin sedih dan menangis makin keras. Kemanapun jua kau pergi aku ikut katanya. Bukie merasa sangat kasihan. Dia sangat tak beruntung dan karena aku berlaku manis terhadapnya, dia sangat mencinta aku. Katanya dalam hati, maka itu ia segera berkata. Sudahlah kau jangan menangis, kau boleh ikut. Si Nona menjadi girang. Ia mendongak dan mengawasi Bukie dengan sorot metu berterima kasih. Di bawah sinar rembulan yang masih putih bagaikan perak, dengan muka yang cantik dan potongan badannya yang langsing kecil, ia seolah seorang dewi yang turun dari kayangan. Melihat kedua pipi yang masih basah oleh air metu dan paras muka yang berseri dua, Bukie jadi ingat sekuntum bunga dengan butiran dua embun. Ia tersenyum dan berkata dengan suara perlahan siau-siau, kalau sudah besar kau akan cantik luar biasa. Bagaimana kau tahu? Tanya si Nona sambil tertawa. Sebelum Bukie menjawab, di sebelah timur laut tiba dua terdengar suara kaki kuda yang mendatangi dari barat ke timur. Didengar suaranya yang makin lama makin jauh, jumlah penumpang paling sedikit seratus orang lebih. Beberapa saat kemudian, Wia Itsyau datang dengan saling susul kau cu. Kata Wia Itsyau di tengah malam butas rombongan penumpang kuda lewat sini. Kuhawatir mereka musuh dua kita. Bukie segera minta siau-siau mempersarukan diri dengan Feng Eng Giok dan yang lain dua, sedang ia sendiri bersama Yo Siao dan Wia Itsyau mengubar rombongan penumpang kuda itu. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan tapak dua kuda. Wia Itsyau membungkuk dan menjumput segenggam pasir ada darahnya. Katanya, Bukie mencium pasir itu dan merasai bau darah yang masih segar. Mereka lalu mengejar dengan mengikuti tapak dua itu. Sesudah melalui beberapa li, tiba dua Yo Siao melihat sepotong golok buntung di atas pasir, ia menjumput dan ternyata di gagangnya terukir tiga huruf Pang Jin Ho. Ia memikir sejenak dan berkata, inilah orang Kong Tong Pei, Kau Ko. Kurasa mereka memang sengaja menyediakan kuda dua di tempat ini untuk pulang ke Tionggoan. Sudah setengah bulan lebih mereka turun dari Kong Beng Teng. Katanya, Itsyau. Apa perlunya mereka harus berdiam di sini? Sesudah mengetahui bahwa rombongan itu adalah rombongan Kong Tong Pei, Bukye bertiga tidak berkhawatir lagi dan lalu kembali ke tempat asal. Malam itu lewat dengan tentram dan pada keesokan paginya, mereka meneruskan perjalanannya. Pada hari kelima, pagi dua mereka tiba di padang rumput. Selagi enak berjalan, di kejauhan muncul serombongan orang yang mendatangi ke arah mereka. Bukye yang matanya paling lihai sudah dapat lihat, bahwa rombongan itu terdiri dari Nieko, pendeta perempuan, yang mengenakan jubah pertapaan dan di antara mereka terdapat tujuh sampai delapan orang lelaki. Dalam jarak belasan tombak, salah seorang Nieko berteriak. Apa kamu bangsat dua Mokau? Hampir berbarengan semua kawannya menghunus senjata dan berpancaran. Bukye tahu bahwa mereka itu adalah orang dua Gobiye Pei. Tapi ia belum pernah bertemu dengan yang manapun jua. Apakah kalian murid dua Gobiye Pei? Tanyanya. Seorang Nieko setengah tua yang bertubuh kurus kecil melompat keluar dan membentak. Bangsat Mokau. Jangan rawal. Terimalah kebinasaanmu. Siapa Sutai? Mengapa Sutai bergusar? Tanya Bukye dengan sabar. Bangsat. Siapa kau? Bentak pula Nieko itu. Apa derajatmu sehingga kau berani tanya namaku? Melihat kekurang ajaran pendepak itu, Wia Itsyau jadi mendongkol. Bagaikan kilat ia melompat masuk ke dalam barisan Gobiye Pei dan lantas menotok jalan darah dua murid pria yang lalu dicengkeram leher bajunya. Hampir berbareng, ia melompat keluar dan berlari dua, seperti angin cepatnya, akan kemudian melemparkan kedua tawanannya di atas tanah. Di lain saat, ia sudah kembali ke dalam rombongannya sendiri. Kecepatan bergeraknya Ceng Ek Hangong mengejutkan semua anggota Gobiye Pei. Dengan mulut ternganga mereka mengawasi kedua saudara seperguruannya yang dibawa lari puluhan tombak dan sekarang menggeletak di tanah tanpa bergerak. Sesudah memperlihatkan kepandainya seraya tertawa Wia Itsyau berkata yang berdiri di hadapanmu adalah seorang gagah luar biasa yang ilmu silatnya paling tinggi pada zaman ini, yang memimpin Kongbeng Chosu dan Kongbeng Yeo Esu, ik mengepalai keempat Hukau Hatong Gerosian Jin. Go Heng Kiai dan Tian Tei Hang Lui Subu yaitu Tio Kau Kau dari Beng Kau kami ik pernah mengusir Gobiye Pei dari atas Kongbeng Teng dan merampasi Etian Pokiam dari tangan biat Kotsu Teo. Sekarang aku mau tanyakan, apakah orang seperti Tio Kau Kau mempunyai cukup derajat untuk menanya Hoat Beng Sutai, Hoat Beng nama, bukan nama asli yang digunakan oleh seorang pendeta, Semua murid Gobiye terkesiap. Sesudah menyaksikan Wia Itsyau, mereka tidak menyaksikan keterangannya. Setelah menenteramkan hatinya si Niekau setengah tua bertanya, siapa tuan? Aku Siwiye, bergelar Cheng Ehhoong. Jawabnya, beberapa murid Gobiye mengeluarkan seruan tertahan. Empat orang lantas saja berlari dua menghampiri kedua saudara seperguruannya yang tergeletak di tanah. Cheng Ehhoong bersenyum dan berkata dengan suara sabar. Atas perintah Kau Kou Beng Kau dan ke-6 partai mengadakan gencatan senjata dan kami akan berusaha untuk memperbaiki perhubungan. Kalian tak usah khawatir. Kedua orang itu tidak kurang sesuatu apa. Sekarang si kelelawar tidak menghisap darah manusia lagi. Keterangan Wia Itsyau memang tak salah. Sesudah mengobati Bu Kiyai dengan menggunakan Kiyu Yang Sinkeng, bukan saja racun Itim Chiei terusir dari dalam badannya, tapi racun dingin yang dahulu pun sudah turut dipunahkan, sehingga sekarang sesudah menggunakan Leokang ia tak usah menghisap darah manusia lagi untuk melawan racun dingin itu. Sementara itu, keempat murid Go Biese sudah balik ke barisannya dengan menggotong kedua saudara seperguruannya. Baru saja mereka mau membuka jalan darahnya ik tertotok tiba-tiba terdengar suara SRSR. Dua butir pasir yang disertai Leokang sangat hebat menyambar jalan darahnya kedua orang itu yang lantas saja terbuka. Orang ik menolong adalah Hyo Siao. Dengan menggunaan ilmu Tan Chiei Sinteng dan Chiei Saktiam Hoat, ia membuka jalan darah kedua orang itu. Tan Chiei Sintong ilmu menyentil dengan jari tangan. Chiei Saktiam Hoat ilmu menotok jalan darah dengan timpukan batu, melihat lawat berkepandaian begitu tinggi, Niekau setengah tua itu jadi kedar. Painei bernama Chengkong. Memperkenalkan dirinya. Apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama yang mulai dari Chiei Kyo, Tuan, yang menggunakan Tan Chiei Sintong dan Chiei Saktiam Hoat? Sebelum Hyo Siao menjawab, Chiu Tian sudah mendahului sambil tertawa terbahak-bahak. Dia bukan lain dari Kong Beng Susia, dengan kalian dia mempunyai sangkutan keluarga. Si pendeta mundur setindak. Bahwa gusarnya kedua alisnya berdiri. Ha! Kalau begitu kau bangsa Tio Siao yang mencelakai Kiai Sumoai. Teriaknya. Ia menghibas pedangnya dan bergerak untuk menyerang. Sutai tahan. Kata Bu Kiei. Kau tahu akan segala persoalannya jika kau menanyakan gurumu sendiri. Jangan kita bertempur karena urusan ini. Mana guruku? Tanya Chengkong. Pada setengah bulan yang lalu, gurumu sudah turun dari Kong Beng Teng. Jawabnya. Mungkin sekali ia sekarang sudah masuk di Giyok Bun Kuan. Su Chiei, jangan dengar segala obrolannya. Kata seorang murid Gou Di Yei berdiri di belakang Chengkong. Kita menyambut dari tiga jurusan. Di samping gitu kita JG menggunakan tanda dua rahasia dan panah api. Kalau benar suhu sudah turun dari Kong Beng Teng, tak mungkin kita tidak bertemu dengannya. Mendengar itu Ciu Tian mendongkol. Tapi sebelum ia membalas dengan kata dua pedas, Bu Kiei sudah berkata dengan suara perlahan. Ciu Xiang Seng tak usahlah deni dia. Karena tak berpertemu dengan guru mereka, bisa mengerti jika mereka uring dua an. Jili tempat puluh lima, bagian dua Chengkong kelihatan bersangsi. Apakah guruku dan saudara duaku bukan jatuh ke dalam tangan Beng Kau? Tanyanya. Seorang lelaki sujati harus berlaku jujur. Tak usah kamu berdusta. Ciu Tian tertawa dan berkata. Baiklah, sekarang aku mau bicara terang dua an. Tanpa menimbang-nimbang tenaganya I kecil Gou Di Yei Pei telah menyerang Kong Beng Teng kami. Biat Kot Sutai dan semua muridnya sudah ditawan dan dipenjarakan dalam penjara di dalam air. Kami akan menahan mereka delapan belas tahun lamanya, supaya mereka bisa merenungkan kedosaannya mereka. Sesudah delapan belas tahun barulah kami akan menimbang pula, apakah kami akan melepaskan mereka atau tidak. Feng Eng Giok terkejut. Ciu Heng, jangan kau berguyon secara melampaui batas. Tegurnya. Kalian jangan dengar buyonan saudara ini. Ia hanya main dua. Bibi Kot Sutai adalah seorang yang berkepandaian luar biasa, sedang semua murid Gou Di Yei Jei Gei berkepandaian tinggi. Mana bisa mereka jatuh di dalam tangan Beng Kau? Sekarang ini, kedua belah pihak sudah mengadakan gencatan senjata. Kalian pulanglah. Kalian pasti akan bertemu dengan mereka. Ceng Kong tak menjawab. Ia bercuriga, bersangsi dan tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ciu Heng memang paling suka main dua. Kata Wee It Xiao. Apakah seorang ik berkedudukan tinggi seperti kau kau kami bisa memperdayai kalian? Sedari dulu mau kau terkenal licin, licik dan banyak akal bulusnya. Kata si Niekau setengah tua. Bagaimana kita bisa gampang dua percaya? Sekonyong dua tong, yang, Chiang Kie Su Ang Sui Kie, mengibas tangan kirinya. Di lain saat lima barisan Ngo Heng Kie bergerak serentak. Kie Bo Kie mengambil kedudukan di sebelah timur. Lihat Wee di selatan. Sui Ye Kim di barat, Ang Sui di utara. Hou Tau di tengah dua dan mengurung seluruh barisan Gou Bi Ye Pei. Luhu adalah Peh Bi Ye Engong. Teriak Intian Cheng. Dengan seorang diri Luhu sanggup membekuk kamu semua. Tapi hari ini Bengkau menaruh belas kasihan. Luhu hanya ingin memperingatkan, bahwa orang dua muda harus berhati dua sedikit dalam mengeluarkan perkataan. Si kakek bicara dengan menggunakan Luhu Ekang sehingga suaranya sangat menusuk kuping dan menggoncangkan hati. Melihat kelihayan orang tua itu, semua murid Gou Bi Ye jadi kaget tercampur kagum. Buk Ye lantas saja mengangkat kedua tangannya dan berkata, Kami ingin meneruskan perjalanan dan ku harap kalian suka menyampaikan hormat Buk Ye kepada gurumu. Sehabis berkata begitu, ia segera berjalan ke jurusan timur. Sesudah semua pemimpin Bengkau lewat barulah Tong Ik menarik pulang barisan Ngo Heng Kiai dan mengikuti dari belakang. Murid dua Gou Bi Ye tidak berani bergerak. Mereka mengawasi dengan meta membelak. Kau ko. Kata Pengeng Giyok. Menurut pendapatku dalam hal ini mesti terselip sesuatu ik luar biasa. Sama sekali tak bisa terjadi, bahwa rombongan Biat Kotsutaititka bertemu dengan murid duanya. Setiap partai mempunyai tanda rahasia yang selalu digunakan di dalam perjalanan. Mana bisa jadi rombongan Biat Kotsut menghilang dengan begitu saja? Sambil berjalan mereka bicarakan hal yang luar biasa itu. Semua orang sependapat dengan Pengeng Giyok. Menghilangnya rombongan Biat Kotsut mencurigakan, apabila jika diingat, bahwa Li Tian Kiam telah jatuh ke dalam tangan seorang Hoan Cheng. Dilihat dari sudut ini, mungkin sekali rombongan itu menemui bencana. Diam dua Buk Ye berkhawatir. Ia berkhawatir akan keselamatannya Chiu Chie Jia, tapi ia tentu saja tidak mengutarakan perasaannya itu kepada orang lain. Pada maghrib, selagi enak jalan, sekonyong dua swee poetek berkata, Ehe, di sini ada sesuatu yang luar biasa. Ia berlari dua ke arah serentetan pohon dua keit dan mengawasi bumi. Ia mencangkul dari tangan seorang pengikut dan menggali tanah. Tak lama kemudian, di dalam lubang terlihat sesosok mayatik sudah rusak, tapi dari pakaiannya dapat dikenali, bahwa mayat itu adalah mayat seorang murid Kunlun Pei. Beberapa anggota Bengkau lantas saja bantu menggali dan belakangan ternyata, bahwa di dalam lubang terdapat belasan mayat semuanya murid dua Kunlun yang mati dengan luka dua. Swee Poetek segera memerintahkan sejumlah anggota Bengkau menguburkan kembali mayat dua itu secara baik dua. Semua orang saling mengawasi dengan sorot meti menanya. Di dalam hati mereka rata dua muncul sebuah pertanyaan. Siapa yang melakukan itu? Kalau urusan ini tidak diselidiki sampai ke dasarnya, segala kedosaan pasti akan ditimpakan ke atas kepada Bengkau. Kata pengenggiok. Semua pemimpin Bengkau, kecuali Bukyai sendiri, adalah orang dua yang berpengalaman. Mereka mengerti bahwa di sebelah depan bersembunyi musuh dua yang bukan saja berkepandayan tinggi, TPJG kejam dan banyak akal busuknya. Mereka tahu, bahwa musuh semacam itu tak mudah dilawan. Saudara dua dengarlah. Kata Swee Poetek. Kalau kita diserang dengan golok dan tombak terang, di bawah pimpinan Kau Kyo, biarpun kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak pernah akan menemui tandingan di dalam dunia, akan tetapi, anak panah gelap suka ditangkis. Maka itu, mulai sekarang, baik waktu makan maupun waktu berjalan atau mengasoh, kita harus berlaku hati dua untuk menjaga bokongan musuh. Semua orang manggut duakan kepalanya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Seng Surya mulai selam ke barat dan cuaca perlahan dua berubah gelap. Baru saja mereka mau mencari tempat untuk mengasoh, di sebelah timur laut tiba dua terlihat tiga empat ekor relang yang terbang melayang dua di angkasa. Dengan mendadak salah seekor menyambar ke bawah dan dengan mendadak pula, dia terbang lagi ke atas sambil mengeluarkan pekek kesakitan, sedang beberapa lembar bulunya berhamburang di udara. Binatang itu rupanya menyerang sesuatu, tapi sudah kena dihajar. Coba kau selidiki. Kata Gou Kinco, Chiang Kye Susu Ye Kim Kye. Setelah Chung Cheng, pemimpin SWI Ekim Kye binasa. Bukie mengangkat Gou Kinco, ikutnya memegang jabatan wakil pemimpin, menjadi pemimpin. Sehabis berkata begitu, dengan mengajak dua orang anggota barisannya, ia menuju timur laut sambil berlari dua. Tak lama kemudian, salah seorang kembali dan berkata kepada Bukie. Melaporkan kepada Kau Kyo, bahwa In Lyok Hiap dari Butong Pei Rebah di dalam jurang. Bukie terkejut. In Lyok Hiap? Ia menegas, apa terluka? Kelihatannya terluka berat. Jawabnya. Begitu melihat In Lyok Hiap, Gou Kyesus segera memerintahkan aku kembali untuk memberlaporan kepada Kau Kyo, sedang ia sendiri sudah turun ke dalam jurang untuk menolong. Sebelum merang itu bicara habis, Bukie sudah berjalan dengan tindakan lebar. Intian Cheng dan yang lain dua lantas saja mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian mereka tiba di tebing dengan jurang ik cukup dalam. Di lereng tebing tumbuh pohon dua kecil, dan Gou Kinco, dengan lengan kiri memeluk tubuh In Lyeng, sedang berusaha memanjat ke aas dengan pertolongan pohon dua kecil itu. Dengan penuh rasa khawatir Bukie melompat ke bawah. Sebelah tangannya mencekal lengan kanan Gou Kinco, sedang tangannya yang lain merabah dada pamannya. Ia girang sebab In Lyeng masih bernapas. Buru dua ia menyambut tubuh Seng Paman dan dengan beberapa lompatan, ia telah berada di atas dan lalu merebahkan tubuh In Lyeng di tanah. Begitu memeriksa luka In Lyeng, paras muka Bukie berubah merah padam. Rasa kaget, gusar dan duka bercampur menjadi satu. Seng Paman ternyata telah dianiaya secara kejam. Tulang lututnya, sikut, tulang kering, tumit kaki, jari tangan semua buku, dua tulang di kaki tangannya, hancur semua. Ia tak bisa bergerak dan napasnya sangat perlahan. Tapi walaupun begitu, otaknya masih terang, begitu melihat Bukie, paras mukanya berubah menjadi terang dan ia segera mengeluarkan dua butir batu kecil dari mulutnya. Sesudah dianiaya hebat, In Lyeng hiap dilemparkan ke dalam jurang. Berkat lua ekangnya ik sangat tinggi, ia dapat menyelamatkan jiwanya. Kawanan elang yang sangat ganas ingin memakan dagingnya. Tapi ia berhasil mempertahankan diri dengan menyemburkan batu dua kecil dari mulutnya. Perlawanannya terhadap burung dua itu sudah berlangsung beberapa hari lamanya. Melihat empat ekor elang masih melayang dua, Yosiao jadi gusar. Ia menjemput empat butir batu dua dan menimpuk. Hampir berbareng, keempat binatang bersayap itu jatuh dengan kepala hancur. In Lyeng manggut duakan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Buru dua Bukie memasukkan sebutir Yuan untuk menghilangkan rasa sakit dan melindungi jantung ke dalam mulut In Lyeng. Sesudah itu mereka terus mencoba dua untuk menyambung tulang dua ik patah. Tapi begitu memeriksa lebih teliti, hasilnya berkerut. Pada kaki Seng Paman terdapat kurang lebih 20 tempatik hancur, dihancurkan dengan pijitan jari dua tangan. Tulang dua yang hancur itu tak bisa disambung lagi. Sama seperti Semko. Kata In Lyeng dengan suara yang lemah. Pijitan Kim Kong Chie dari Xiao Lim Pei. Bukie lantas saja ingat penuturan mendiang ayahnya, bahwa tulang dua Sem Su Peh Tai Giam telah dihancurkan oleh Kim Kong Chie dari Xiao Lim Pei. Sampai kini Sem Su Peh itu telah 20 tahun lebih rebah diranjang sebagai orang yang bercacat. Tak dinyana, setelah berselang beberapa lama, seorang paman kembali dia niaya dengan Kim Kong Chie. Setelah menenteramkan hatinya, Bukie berkata, Liok Shok jangan jengkel. Serahkanlah urusan ini kepada Tid Gie. Orang yang berdosa itu pasti tidak akan terlepas dari keadilan. Apakah Liok Shok tahu siapa yang melakukannya? In Lyeng menggelengkan kepala di lain saat. Ia pingsan. Selama beberapa hari, dengan seantro tenaganya, Ia mempertahankan diri. Kini, sesudah bertemu dengan keponakannya hatinya lega, badannya yang sudah terlalu lelah tidak tertahan lagi. Dengan hati seperti disayat pisatu, Bukie berdiri bengong. Ia ingat, bahwa sebab musabab terutama yang menyebabkan pembunuhan diri dari kedua orang tuanya adalah karena merasa berdosa terhadap Sem Su Peh itu. Kini paman ke enam mendapat kecelakaan yang serupa. Jika ia tidak memaksa Supya Siao Lim Pei mengeluarkan orang ik berdosa, Kero bagaimana ia bisa menunaikan tanggung jawabnya terhadap paman Jie dan paman In itu. Kero bagaimana ia bisa berhadapan dengan roh kedua orang tuanya di alam baka. Ia sekarang menghadapi persimpangan jalan. Jalanan mana ik harus diambil. Sambil menggendong tangan, ia menyingkir diri dari rombongannya, Ia ingin perik ke tempat ik sepi untuk merenungkan persoalan itu semasak duanya. Ia menaik ke atas sebuah bukit kecil dan jelalu duduk di situ. Dua rupa pikiran berkelahi dalam otaknya. Apakah ia harus pergi ke kuil Siao Lim Siai untuk mencari musuh besar itu? Kalau Siao Lim Siai suka menyerahkan orang ik berdosa urusan akan menjadi bersampai di situ. Tapi jika Siao Lim Siai menolak, bukankah Bengkau dan Butong Pei akan bermusuhan dengan partai itu? Bersama dua para anggota Bengkau, ia sudah bersumpah untuk tidak bermusuhan lagi dengan ke enam partai. Sekarang karena urusan pribadi, ia mesti melanggar sumpahnya sendiri. Dengan membuat begitu, kira bagaimana supaya busa menalukan orang banyak? Di samping itu kalau permusuhan dimulai lagi, balas-membalas akan berlangsung terus. Dari satu ke lain urusan, darah akan terus mengucur. Berapa banyak orang akan mengorbankan jiwa karena itu? Siang sudah terganti dengan malam. Para anggota Bengkau sudah menyalakan api unggun dan menanak nasi, tapi bukie masih tetap duduk di atas bukit. Sampai tengah malam barulah ia bisa mengambil keputusan. Biarlah pergi ke Siao Lim Siai dan menemui Kongbun Seng Cheng, katanya di dalam hati. Aku akan menceritakan segala kejadian dan meminta keadilan. Tapi di lain saat ia mendapat lain ingatan. Kalau sampai bertengkar, aku pun mesti bertempur. Bagaimana jika terjadi kejadian itu? Ia menghela nafas dan lalu berbangkit. Bukie masih berusia muda dan baru saja memikul beban berat, ia sudah harus menghadapi cengkraman ik sangat sulit. Pada hakikannya persoalan itu belum tentu segera dipecahkan secara memuaskan biarpun oleh orang tua ik berpengalaman. Di satu pihak ia ingin menghentikan permusuhan, tapi di lain pihak perbuatan musuh adalah sedemikian ganas dan sakit hati adalah sedemikian besar, sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena maunya nasib, tanpa bisa menolak lagi ia terpaksa menduduki kursi kau-kau dari bengkau, sehingga oleh karenanya, ia mesti menghadapi macam dua kesulitan. Dengan pikiran kusut perlahadua ia kembali ke rombongannya. Biarpun sangat lapar, tak seorang pun berani makan dahulu. Ia merasa tidak enak hati dan berkata dengan suara menyesal. Kalian janganlah menunggu aku. Lain kali makanlah terlebih dahulu. Sehabis berkata ia pergi menengok In Li Heng. Paman itu sedang diberi minum kuah daging oleh poet Hu Yaik sudah mencuci bersih luka duanya dengan air hangat. In Li Ok Hiap masih belum sadar. Tiba dua ia mengawasi nona Ayu dan berteriak. Siau hae muai, siang malam aku memikirkan kau. Apa kau tahu? Paras muka poet Hu Yaik berubah merah. Ia mengangsurkan sesendok kuah dan berbisik. Minumlah. Lebih dahulu kau harus berjanji, bahwa kau tidak akan berlalu lagi dan di sampingku untuk selama duanya. Kata Li Heng. Baiklah, tapi minumlah dulu. Kata si nona. In Li Ok Hiap kelihatan puas. Ia segera meneguk kuah ik diangsurkan ke mulutnya. Pada esok harinya, Buk Yee mengeluarkan perintah, supaya rombongannya menuju Siau Lim Siae di Siong San untuk menanyakan siapa ik mencelakai In Li Heng. Biarit Siau, Ciu Tian dan ik lain dua adalah jago dua ksatria. Melihat penderitaan In Leng Heng, di dalam hati mereka merasa panas. Maka itu, perintah Buk Yee untuk pergi ke Siau Lim Siae guna membuat perhitungan sudah disambut dengan sorak-sorai. Di antara mereka hanyalah Yusiawik tidak buka mulut. Akan tetapi, semenjak terjadinya peristiwa dengan Kiai Siau Hu, hatinya selalu merasa tidak enak. Ia merasa berdosa terhadap In Li Heng. Maka itu selain memberi bisikan supaya putrinya merawat sebisa dua, ia diam dua mengambil keputusan untuk menggunakan seantro tenaga guna membalas sakit hati In Li Heng. Pada suatu hari, rombongan itu tiba di Giyok Boan Kuao. Beberapa orang segera diperintahkan membeli kuda dua tunggangan. Selama dalam perjalanan, In Li Heng sebentar ingat, sebentar lupa. Ia belum bisa menjawab pertanyaan Buk Yee secara tegas. In hanya berkata, Aku diketung oleh lima pendeta Siau Lim Pei. Mereka menyerang aku dengan ilmu silat Siau Lim Pei. Tak bisa salah lagi. Supaya tidak menyolok mata, rombongan Buk Yee menyamar sebagai kaum pedagang. Pagi itu mereka berangkat dan mengambil jalanan raya Kim Beliang. Sesudah berjalan kira dua-dua jam, hawa udara raya itu berubah sangat panas. Untung JG, tak lama kemudian di sebelah kejauhan terlihat retan pohon dua huik sangat besar, semuanya kurang lebih 20 pohon. Mereka girang dan buru dua menuju pohon dua itu untuk mengasuh. Ketika mereka tiba, di bawah pohon sudah berduduk sembilan orang lain. Yang delapan terdiri dari pria bertubuh kasar ik mengenakan pakaian pemburu dengan golok di pinggang dan busur serta anak panah di punggungnya. Mereka membawa 5-6 ekor elang ik berbulu hitam dan bercakar tajam. Elang dua itu bisa diginakan untuk membantu dalam pemburuan. Yang seorang adalah lain dari yang lain. Dia kelihatannya seperti seorang pemuda sastrawan ik lemah lembut, seorang kongko ik tampan. Ia memegang kipas bergagang batu giok dan tanggannya yang putih. Tiada bedanya dari giok ik putih itu, kongko putra seorang berpangkat atau sastrawan. Tapi pada saat itu, metu semua orang ditujukan ke pinggang si kongcu rempan, karena pada pinggang itu tergantung sepasang pedang ik gagangnya diukir dengan huruf Ietian. Bentuk dan panjangnya pedang itu bersamaan dengan Ietian Kiams milik biat Kho Tsutai. Semua orang kaget bukan main. Kho Tiam ik berangasan tidak dapat menahan sabar lagi. Tapi baru saja bibirnya bergerak untuk mengajukan pertanyaan, di sebelah sekonyong dua terdengar suara kuda ik sangat ramai, diiring dengan teriakan dua menyayat hati. Semua orang menengok ke arah timur. Tak lama kemudian mereka lihat sepasukan serdadu Goan, ik berjumlah kira dua lima puluh orang. Tiba dua semua orang melupa darahnya. Mengapa? Karena serdadu Goan itu menyeret seratus lebih wanita Hon yang diikat dan dirantengkan dengan tambang. Beberapa antaranya sudah tidak kuat berjalan lagi, tapi terus diseret dengan kejam. Ratapan mereka sangat memilukan hati. Semua anggota Bengkau merah matanya. Tangan mereka merabat pinggang. Mereka hanya menunggu perintah untuk menerjang. Sekonyong dua si kongcu berkatar. Lio Kepo, suruh mereka lepaskan wanita dua itu. Suaranya nyari ngempuk, suara seorang wanita. Baik. Jawab salah seorang pria ik lantas membuka tambang tambatan kuda di sebuah pohon. Ia melompat ke punggung kuda ik lalu dilarikan ke arah pasukan Goan ik sedang datang. Hei! Mengapa kau bikin ribut dua di tengah hari bolong? Teriaknya. Apa kamu tak punya pembesar ik mengurus kamu? Hayo, lepaskan wanita dua itu seorang ik mengenakan pakaian pembesar majukan tunggangganya. Ia tertawa cekakakan. Berani sungguh kau campur tangan urusan cuan besarmu. Bentaknya. Apakah sudah bosan hidup? Kaulah ik bosan hidup. Sebentar kau akan bertemu dengan Giamelo Oong. Kata pria itu dengan suara dingin. Dengan rasa heran, pembesar Goan itu mengawasi orang dua ik sedang menerduh di bawah pohon. Ia merasa sangat heran akan keberanian orang itu. Mendadak ia lihat dua butir mutiara sebesar buah lengkeng diikat kepala si Kong Kou tampan. Rasa serakahnya lantas saja muncul. Sambil majukan tunggangannya ke arah Kong Kou, ia menyeringai dan berkata. Siang Kong, paling benar kau ikut aku. Aku tanggung kau akan memperoleh banyak keuntungan. Mendengar perkataan itu, alis si Kong Kou berdiri. Binatang. Bentaknya. Turun tangan. Satu pun tak boleh diberi ampun. Seret. Sebatang anak panah menancap di ulu hati pembesar Boan itu ik lantas saja roboh tanpa bersuara lagi. Anak panah itu dilepaskan oleh seorang pemburu ik berada di dekatnya. Dilihat dari Kero melepaskan anak panah itu dan tenaga ik menyertainya, sudah terang orang itu bukan pemburu biasa. Di lain saat, anak panah menyambarnya berbagaikan hujan gerimis, setiap batang selalu tepat pada sasaran. Tapi biar bagaimanapun jua, serdadu dua Boan tidak boleh dipandang enteng. Sesudah kagetnya hilang, mereka segera melawan dengan dekat, anak panah dibalas dengan anak panah. Melihat perlawanan, delapan pemburu itu segera melompat naik ke punggung kuda dan menerjang bagaikan angin puyuh. Dalam sekejap, tiga puluh lebih serdadu Goan sudah roboh tak bernyawa. Melihat gelagat tidak baik, yang lainnya lantas saja terus melepaskan anak panah, sehingga pada akhirnya, sesudah mengejar kira dua-duali, mereka berhasil membinasakan semua musuh. Tak satu pun diberi ampun. Sesudah itu, dengan sikap acuh tak acuh si Kongko tampan melompat ke atas punggung tunggangannya dan berlalu tanpa menengok lagi. Hei! Tahan dulu! Teriak Ciu Tian. Aku mau bicara dengan kau. Tapi si Kongcu tidak meladani. Ia berjalan terus dengan diiringi oleh kedelapan pemburu. Kalau mau, dengan menggunakan ilmu peringan badan, Bukye dan ik lain dua masih bisa menyusul sembilan orang itu. Tapi sebab menghormati perbuatan orang dua itu, biarpun mereka heran, mereka sungkan melanggar adat. Mereka coba menduga dua, tepe tak bisa merabah siapa adanya orang dua itu. Kongko itu terang duaan seorang wanita ik menyamar sebagai pria. Kata Yosiao. Delapan orang ik menggunakan pakaian pemburu rata dua berkepandayan tinggi dan mereka bersikap hormat terhadap si Kongcu. Kepandayan mereka dalam melepaskan anak panah sangat luar biasa dan dilihat dari gerak-geriknya, mereka bukan orang dua dari salah sebuat partai di wilayah Tiong Goan. Sementara itu, Yopo Ithoye dan sejumlah anggota dua Hong Tau Kie memberi hiburan kepada para wanita yang baru terlepas dari bahaya. Atas pertanyaan, mereka menerangkan bahwa mereka adalah penduduk dari tempat sekitar daerah tersebut. Dari saku mayat serdadu dua Goan, Fou Ithoye mengumpulkan emas, perah dan lain dua barang ik berharga ik lalu dibagikan kepada wanita dua itu, ik kemudian diperbolehkan pulang ke masing dua rumahnya. Sesudah beres rombongan bukia lalu meneruskan perjalanan. Selama beberapa hari tak lain ik merek bicarakan DRPD pembasmian pasukan Goan ik dilakukan oleh kesembilan orang itu. Sebagai mana biasanya orang gagah menghormati orang gagah. Mereka merasa menyesal bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengikat tali persahabatan dengan orang dua itu. Yoheng. Kata Chiu Tian kepada Yosiao. Putrimu adalah seorang ik sangat cantik. Tapi kalau dibandingkan dengan Sinona yang menyamar sebagai lelaki, ia kalah jauh. Benar. Kata Yosiao. Jika mereka bersedia untuk masuk ke dalam agama kita kedudukan delapan pemburu itu akan lebih tinggi daripada Ngo Sian Jin. Chiu Tian meluap darahnya. Omong kosong. Bentaknya. Apa keistimewaannya ilmu melepaskan anak panah dari atas kuda? Kau boleh suruh mereka coba dua bertanding dengan Chiu Tian. Kalau mesti bertempur melawan Chiu Heng, tentu saja mereka akan kalah. Jawab Yosiao. Tapi jika dilihat kepandayan mereka kurasa mereka lebih tinggi setingkat daripada saudara Leng Kiam. Dengan berkata begitu Yosiao memberi ejekan ik terlebih hebat, karena diantaranya Ngo Sian Jin, Leng Kiam Lan yang ilmu silatnya paling tinggi. Chiu Tian dan Yosiao memang tak begitu akur. Sekarang meskipun bermusuhan secara terang dua antapi tiap kali mendapat kesempatan, Chiu Tian selalu menggunakan kesempatan untuk mengejek. Mendengar kata dua ik menghinang Ngo Sian Jiye ia jadi makin gusar. Tapi sebelum dia membalas, Pak Eng Eng Giok sudah mendahului dengan berkata sambil tertawa. Chiu Beng sekali lagi kau ke di jebak Pe Choco. Ia sengaja ingin membangkitkan hawa marahmu. Chiu Tian tertawa terbahak dua. Tidak aku tidak gusar. Katanya, apa ik bisa perbuat terhadapku? Semua orang tertawa. Mereka mengenal kawan itu yang otak duakan dan ik belum pernah menang dalam mengadu lidah melawan Yosiao. Dengan diobati dan diawasi oleh Bu Kiai sendiri selama beberapa hari ini Li Heng sudah banyak lebih baik dan peringatannya sudah pulih kembali. Ia mengatakan bahwa sesduah turun dari Kong Beng Teng pada hari itu ia kesasar. Delapan sembilan hari ia berputar dua di gurun pasir. Waktu ia bertemu dengan jalanan ik benar, saudara duanya sudah jauh sekali dan tidak dapat disusul. Pada suatu hari, ia berpapasan dengan serombongan pendeta siaulim ik lantas menyerang tanpa menegur lagi. Ia berhasil merobohkan empat orang, tapi sebab musuh berjumlah lebih banyak lebih besar, akhirnya ia kena dijatuhkan pula. Ia memastikan bahwa ilmu silat pendeta dua itu adalah ilmu silat siaulim pei. Menurut dugaannya rombongannya itu merupakan bala bantuan yang datang belakangan, sebab ia melihat mereka waktu berada di Kong Beng Teng. Ia sendiri tak bisa menebak, mengapa mereka turunkan tangan beracun itu. Sekian antara lain penuturanin Li Heng. Selama dalam perjalanan, Poit Huyai merawat Li Heng dengan telatan. Sinona tahu bahwa mendiang ibunya telah mengecewakan pendekar Butong itu. Melihat keadaan orang tua itu yang sangat menyedihkan, rasa kasihannya jadi semakin besar. Hari itu di waktu maghrib, rombongan bu Keng Teng. Dari Eng Teng mereka membedal kuda, sebab ingin buru dua tiba di Kang Siako untuk menginap. Sekonyong-konyong dari kejauhan mendatangi dua penunggang kuda. Dalam jarak beberapa puluh tombak, mereka melompat turun dan berdiri di pinggir jalan dengan sikap hormat. Bu Kie dan yang lain-lain segera mengenali, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang turut membasmi tentara Goan. Dengan girang para pemimpin Bengkau segera turun dari tunggangannya mereka. Kedua orang itu menghampiri Bu Kie dan memberi hormat dengan membungkuk. Orang atasan kami sangat luhur dari Tio Kiao Ko. Kata salah seorang. Maka itu si Yao Jin diperintah untuk mengundang kalian datang di tempat kami untuk mengutarakan rasa hormatnya. Bu Kie membalas hormat. Tidak berani kami menerima kehormatan yang begitu besar. Katanya. Bolehkan aku mendapat tahu si dan nama yang mulia dari atasan kalian? Iya si Tio. Jawabnya. Tanpa diberi permisi aku tak berani beritahukan nama nonaku kepada kau ko. Mendengar pengakuan orang itu, bahwa si kongko adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Semua orang jadi girang, sebab hal itu membuktikan undangan nona Tio keluar dari hati yang setulusnya. Sedari menyaksikan kera kalian melepaskan anak panah, dengan rasa kagum setiap hari kami membicarakan ilmu malaikat itu. Kata Bu Kie. Hari ini kami merasa sangat beruntung, bahwa kalian sudi mengikat tali persahabatan dengan kami semua. Kalian adalah orang-orang gagah sejati pada zaman ini, kata orang itu. Hari ini secara kebetulan kalian lewat di tempat kami. Maka itu, mana bisa kami menyanyiakan kesempatan untuk mengajak kalian meneguk tiga cawan arak? Bu Kie jadi girang. Ia bukan saja ingin bersahabat dengan orang-orang itu, tapi juga ingin menyelidiki pedang iaetian kiam yang tergantung di pinggang si kongko tampan. Maka itu lantas saja berkata, kalau begitu baiklah, mari kita berangkat. Dengan girang kedua orang itu melompat ke punggung kuda dan jalan lebih dahulu sebagai penunjuk jalan. Baru berjalan kira-kira satu li mereka dipapak oleh kedua orang lain. Jauh-jauh kedua orang itu juga anggota dari Sin Cian Pat Hiong, delapan jago yang bisa melepaskan anak panah bagaikan malaikat, sudah turun dari tunggangannya dan menunggu di pinggir jalan. Sesudah berjalan kurang lebih satu li lagi, mereka disambut oleh empat anggota lain dari Sin Cian Pat Hiong. Melihat penyambutan yang begitu sungguh-sungguh, para pemimpin Bengkau menjadi girang. Tak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah perkampungan besar yang dikitari dengan sebuah sungai dan di pinggir sungai dengan berderet-deret pohon-pohon liu hijau, lekliu. Melihat pemandangan Kang Lem di daerah Kamliang, para orang gagah terbangun semangatnya. Hampir berbareng dengan tibanya rombongan bukit, pintu tengah dari perkampungan itu terbuka dan sebuah jembatan gantung diturunkan. Seorang gadis yang mengenakan pakaian lelaki keluar dengan tindakan lebar dan seraya memberi hormat dengan membungkuk ia berkata. Kami merasa sangat beruntung, bahwa para orang gagah dari Bengkau hari ini datang berkunjung pada Liokli San Cung. Tio Kau Kau Selamat Bertemu dan Masuklah. Yosu Cian. Inlo Ocian Pue. Wiyehok Ong. Ia menegur setiap orang dan menyebutkan nama-nama dengan tepat sekali, sehingga tak usah diperkenalkan lagi. Bukan saja begitu, ia bahkan tahu runtunan tinggi rendahnya kedudukan para pemimpin Bengkau itu. Semua orang kaget. Si Semibrono Ciu Tian tak tahan untuk membuka mulut. Si Ocia, bagaimana kau tahu nama-nama kami yang rendah? Tanyanya, apakah kau mahir dalam ilmu petang-petangan? Tio Sio Cia bersenyum. Siapa yang tidak mengenal nama para pendekar Bengkau yang menggetarkan dunia Kang Ong? Katanya, dalam pertempuran di Kongbengteng, dengan Sin Kang yang sangat tinggi Tio Kau Kau telah menundukkan enam partai besar. Kejadian luar biasa ini dengan cepat sudah diketahui oleh seluruh rimba persilatan. Dalam perjalanan kalian ke wilayah Tionggoan, entah berapa banyak sahabat rimba persilatan akan menyambut kalian. Dalam penyambutan ini, aku yang rendah tentu tak mau ketinggalan. Para jago itu merasa, bahwa si Nona bicara sebenarnya, tapi mereka lantas merendahkan diri. Sesudah itu, Bukye lalu menanyakan nama-nama Sin Cian Pah Tiong. Aku yang rendah Tio It Siang. Jawab salah seorang yang bertubuh tinggi besar. Yang itu Cian Jie Pai, yang ini Sun Sem Wie. Itu Li Sye Chut, Cionggo Siok, Gao Liok Po, De Chit Biat, dan yang itu yang paling belakang, Ong Patsue. Semua orang terkejut. Si dari kedelapan orang itu adalah menurut runtunan dari Si yang terdapat dalam buku Pek, Ki Si, Si seratus keluarga, yaitu Tio, Cian, Sun, Li, Chiu, Gong, De dan Ong. Di samping itu, nama dua mereka pun sangat luar biasa sehingga dapatlah diduga bahwa nama-nama mereka bukan nama sejati. Akan tetapi, digunakannya nama samaran dalam dunia Keng Owa adalah kejadian yang biasa, sehingga Bukye pun tak mendesak terlebih jauh. Dengan manis budi, Tio Sio Chia mengajak tamu-tamunya masuk ke ruangan tengah. Di tengah-tengah ruangan itu tergantung sebuah gambar Pak Chun Tau, delapan kuda, yang sangat indah lukisan Tio Beng Siao. Kedelapan kuda itu dilukiskan dalam rupa-rupa sikap yang angker serta garang. Dinding sebelah kiri dipasang selembar sutra yang sangat lebar dengan tulisan yang berbunyi seperti berikut. Biang lalap putih terbang ke angkasa. Ular hijau bersuara di dalam kotak pedang. Dia sah supaya tajam. Rembulan naik mendekati pintu pedang. Bisa membabat awan di luar langit. Pedang bisa menerjang. Mencari di angkasa pedang. Menikam perut siluman pedang. Menyabet kepala pengkhianat. Aku bersembunyi untuk menjauhi siluman. Janganlah mengganggu aku, seorang wanita pedang harus disimpan untuk membunuh kau. Jangan dijajal untuk membacok anjing. Di bawah sajak itu terdapat tulisan dengan huruf-huruf kecil seperti ini. Di waktu malam aku menjajal letian po kiam. Pedang itu sungguh dua senjata mustika. Maka itu aku menulis sajak suhe kiam untuk memuji nyapian liang tiobeng. Semua huruf itu indah dan angker, seakan naga atau burung hong. Ayahanda bu kiai seorang sastrawan dan ia sendiri mempunyai pengetahuan lumayan dalam suhoa, seni menulis huruf indah. Melihat bahwa dalam keangkerannya, huruf itu mempunyai sifat yang ayu, ia segera mengetahui bahwa penulisnya bukan lain daripada nonatio sendiri. Ilmu surat bu kiai tidak tinggi, tapi karena arti sajak itu tak terlalu mendalam, ia masih bisa mengerti bunyinya. Dilihat begini, itian kiam benar berada dalam tangannya. Katanya di dalam hati. Dalam sajak itu ia mengatakan, bahwa pedang menikam perut siluman, pedang menyabet kepala pengkhianat. Kata-kata ini menunjuk bahwa ia memiliki jiwa ksatria. Tapi pernyataannya bahwa pedang harus disimpan untuk membunuh kau, jangan dijajal untuk membacok anjing, menunjukkan kesombongan. Pian liang Tio Beng kalau begitu ia orang Pian liang, si Tio bernama Beng. Memikir begitu, ia lantas saja berkata, Tio Kou Nio Bun Bu Chau Ancai. Aku sungguh merasa sangat kagum. Kalau begitu Nona berasal dari keluarga sastrawan di ibu kota jaman yang lampau. Si Nona bersenyum. Ayah Anda Tio Kau Chau yang bergelar Ginkau Tiat Hoa itu barulah merupakan seorang sastrawan kelas 1. Katanya. Tio Kau Kau sendiri tentunya memiliki ilmu surat turunan. Sebentar aku ingin memohon supaya Tio Kau Kau suka menulis sebuah sajak. Paras muka bukia lantas saja berubah merah. Waktu baru usia 10 tahun kedua orang tuanya meninggal dunia dan ia belum keburu belajar banyak dari mendiang ayahnya. Belakangan dia belajar ilmu ketabiban dan ilmu silat, sedang pengetahuannya dalam ilmu surat dapat dikatakan masih cepek sekali. Maka itu, ia lantas saja berkata, Kalau Kau Nio meminta aku menulis sajak seperti juga Kau minta jiwaku. Sian Hu, mendiang ayahku, meninggalkan aku selagi aku masih kecil dan aku belum keburu memetik pelajarannya. Dalam hal ini, sungguh merasa sangat malu. Begitu lekas semua tamu duduk, pelayan segera menyuguhkan teh. Dengan rasa heran, Yosiao dan kawan-kawannya mengawasi cangkir teh. Dalam cangkir-cangkir itu yang berwarna hijau mengambang daun teh Leong Cheng yang masih segar dan yang menyiarkan bebawan sedap. Leong Cheng adalah teh keluaran Kang Lem dan tempat di mana mereka terpisah ribuan li dari Kang Lem. Kera bagaimana si Nona bisa mendapatkan daun de Leong Cheng yang masih segar. Tio Beng mengangkat cangkirnya terlebih dahulu, meneguk isinya dan kemudian mengundang para tamunya minum. Sesudah beromong-omong beberapa saat, ia berkata, Kalian datang dari tempat jauh dan untuk pelayanan yang serba kurang ini, aku minta kalian suka memaafkan. Mungkin sekali kalian sudah lapar dan aku mengundang kalian makan saja di sini seada-adanya. Seriaya begitu tanpa menunggu jawaban, ia berbangkit dan mengajak para tamunya masuk ke dalam. Sesudah melewati beberapa lorong dan bangunan, tibalah mereka di sebuah taman bunga. Taman bunga itu yang sangat luas dihias dengan gunung-gunungan batu dan empang-empang. Pohon-pohon kembangnya tidak banyak, tapi diatur secara indah sekali. Bu Kiai sendiri tidak dapat menghargai keindahan taman itu, tapi Yosiao, begitu melihatnya lantas saja manggut-manggutkan kepalanya dan di dalam hati ia mengakui, bahwa majikan taman itu benar-benar bukan semelarangan orang. Di tengah-tengah suikok, semacam pendopo yang dikitari air, sudah dipasang dua meja perjamuan. Tio Beng segera mengundang Bu Kiai dan para pemimpin Beng Kaui berduduk di kursi kedua meja itu, sedang Sin Cian Pat Hiong Tio It Chiang, Cian Jiye Pei dan enam kawannya menemani para anggota Beng Kaui di ruangan samping. In Li Heng sendiri yang belum bisa bergerak disuapi dan dilayani oleh Po It Hwiai dalam sebuah kamar. Sesudah meneguk kering secawan arak, Tio Beng berkata, inilah Li Tinko dari Xiao Lin yang tuanya sudah 18 tahun, minumlah. Yo Xiao, Wia It Xiao, Intian Cheng dan yang lain-lain percaya, bahwa Nona Tio adalah seorang pendekar wanita. Tapi mereka tetap berhati-hati. Mereka memperhatikan Po Chi dan cawan arak yang bebas dari tanda-tanda mencurigakan. Sesudah Tio Xiao Chia menceguk araknya, barulah semua kesangsian hilang dan mereka lalu mulai makan minum dengan gembira. Dahulu, anggota Beng Kaui dilarang meminum arak atau makan makanan berjiwa. Tapi sedari zaman Tio Kau Kyo, peraturan itu dirubah dan larangan dicabut. Sesudah pusat Beng Kaui dipindahkan ke Gunung Kunlunsan, daging dan minyak jadi lebih perlu lagi untuk menahan hawa yang dingin. Di empang seputar Suikot terdapat 7-8 pohon bunga yang menyerupai Cui Sian, tapi banyak lebih besar dari Cui Sian dan kembangnya yang berwarna putih menyiarkan bau yang sangat harum. Nona Tio pandai bergaul dan ia beromong-omong secara bebas. Ia menceritakan banyak kejadian dalam rimba persilatan di wilayah Tionggoan, beberapa di antaranya bahkan tidak diketahui oleh orang-orang yang berpengalaman seperti Intian Cheng dan putranya. Tentang Xiao Ling, Gobi Ye dan Kunlun tidak banyak dibicarakan olehnya, tapi terhadap Tio Sem Hang dan Butong Chit Hiap, ia mengutarakan rasa kagumnya. Setiap pujian yang diberikan bukan umpakan kosong, tapi pujian tepat yang berdasarkan kenyataan. Buk Ye dan yang lain-lain merasa senang sekali dan takluk akan pengetahuan si Nona yang sangat luas. Tapi kalau mereka balas menanyakan siapa gurunya, Tio Beng hanya tertawa. Ia tidak menjawab atau memutar pokok pembicaraan ke jurusan lain. Dengan beruntung Nona Tio sudah mengeringkan beberapa cawan. Setiap piring sayur yang disuguhkan, ia selalu memakannya terlebih dahulu, sehingga hilanglah segala kecurigaan yang masih terdapat dalam hati para pemimpin Bengkau. Karena pengaruh arak, kedua pipi si Nona bersemu dadu, sehingga ia kelihatannya lebih cantik lagi dan dalam kecantikannya terdapat hawa keangkeran dan kegagahan yang membangkitkan rasa hormat dalam hati semua orang. Tio Kou Nio, kami merasa sangat berterima kasih untuk penyambutanmu yang ramah-tamah ini. Kata Buk Ye. Aku yang rendah sebenarnya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, tapi aku tidak berani membuka mulut. Mengapa Tio Kau Chu menganggap aku sebagai orang luar? Kata si Nona. Kita semua sama-sama berkelana dalam dunia kangou. Kata orang. Umat manusia di empat lautan adalah masih saudara. Jika kalian tidak mencela, Siao Mo Ai ingin sekali mengikat tali persahabaran dengan kalian. Kalau kau wacu memerlukan suatu keterangan, asal saja Siao Mo Ai tahu, Siao Mo Ai pasti akan memberi penjelasan dengan seterang-terangnya. Kalau begitu baiklah. Kata Buk Ye. Apa yang ingin aku menanyakan ialah, dari mana Tio Kau Nio mendapat Ietian Poh Kiam itu? Tio Beng bersenyum. Ia membuka pedang dari pegangannya dan menaruhnya di atas meja. Semenjak bertemu tak henti duanya kalian mengawasi pedang ini. Katanya. Mengapa begitu? Apakah kau kau bisa memberitahukan sebabmu sababnya? Ietian Poh Kiam adalah milik Biat Kotsutai dari Godbi Ye Pei. Jawabnya. Saudara dua dari agama kami banyak sekali yang binasa di bawah pedang itu. Dadaku sendiri pernah ditikam dengan pedang itu, sehingga hampir dua jiwaku melayang. Itulah sebabnya mengapa kami sangat memperhatikannya. Tio Kau Kau mempunyai Sinkeng yang tiada tandingannya dalam dunia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.